assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan memasak tumis udang pepaya muda sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya setengah buah pepaya muda yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih 500 gram udang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih 4 siung bang merah 4 siung bawang putih satu ruas lengkuas satu buah tomat cabai rawit secukupnya satu batang serai dua lembar daun jeruk satu sendok teh garam satu sendok teh gula putih setengah sendok teh kaldu bubuk minyak goreng secukupnya dan air putih secukupnya cara memasaknya terlebih dahulu kita panaskan minyak kemudian kita masukkan potongan bawang merah dan bawang putih selanjutnya kita oseng atau kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu ini kita tumis bumbunya selanjutnya kita masukkan dua lembar daun jeruk satu batang serai satu ruas lengkuas lalu kita oseng lagi atau kita tumis sampai benar-benar layu bumbunya lalu kita masukkan udang di sini saya pakai 500 gram udang ukuran sedang yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih lalu kita tumis supaya tercampur dengan bumbu-bumbunya kita tumis udangnya kemudian kita diamkan sampai udangnya masak setelah udangnya masak kemudian kita masukkan pepaya muda yang sudah dipotong menurut selera ini saya pakai setengah buah pepaya muda lalu kita aduk kembali atau kita tumis supaya tercampur dengan udangnya selanjutnya kita masukkan garam gula pasir atau gula putih selanjutnya kaldu bubuk lalu kita aduk kembali supaya bumbunya tercampur kita tambahkan sedikit air putih kemudian kita tumis sebentar lalu kita diamkan sampai bumbunya meresap setelah bumbu meresap jangan lupa kita aduk-aduk supaya masaknya merata semua kita aduk supaya semuanya masak lalu kita diamkan kembali sampai semua bahannya masak setelah semua bahannya masak udang dan pepaya mudanya ini sudah semua tercampur dengan bumbu terakhir kita masukkan potongan tomat dan cabai rawit lalu kita tumis kembali supaya tercampur tomat dan cabai rawitnya kemudian kita diamkan kembali sampai tomat dan cabai rawitnya layu setelah tomat dan cabai rawitnya layu dan semua bahan juga sudah masak bubunya juga tercampur rata kemudian tumis udang pepaya muda siap kita angkat di piring saji yang sudah kita siapkan sampai semuanya habis nah inilah resep tumis udang pepaya muda ala putitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel Dapur Butitin silahkan mencoba terima kasih nyam terima kasih terima kasih